Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat Rukun Gawajeng Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia Daerah Jawa Barat mengakolahkan event kejuaraan daerah selam, marbutkan Piala Gubernur. Tegurang di 20 tiluk klub wawakil, 13 pengurus cabang posi, ahub di naetak kejuaraan daerah, anu dilakonan pikir maluruh, turta ngalatih tuturus atlet selam, anu prestasi nanyong colang tisa kuliah Jawa Barat. Tegurang di 100 atlet selam di 20 tiluk klub, anu ngawakilan geneplas, pengurus cabang persatuan olahraga selam seluruh Indonesia, atawa posi, kabupaten, kota, sajawa barat, aub dina kejuaraan daerah selam Piala Gubernur, anu dilakonan di kolam renang pajajaran kota Bandung, poe Sabtu berang, etak kejuaraan daerah selam terilakonan di sawatara kelas, tim imiti junior tepikas senior, kalawan klasifikasi umur senior di saluh rendah 18 tahun. Lian tipiken meluruh tuturus atlet selam anu bogabakat di Jawa Barat, para atlet anu aub di naetak kejuaraan daerah Gubernur Kapte, mengerupa ajang try out piken Ipen Pordan bakal dilakonan di Bogor. Kejuaraan daerah selam ini adalah kejuaraan antara kelompok umur untuk antar pengcap dan antar perkumpulan yang ada di Jawa Barat, ini untuk meraih bibit-bibit atlet dan meningkatkan prestasi khususnya selam di Jawa Barat. Yang mengikuti ini adalah klub-klub yang ada di Jawa Barat, terdiri dari 23 klub dan 16 pengcap dari kota kabupaten sejawa Barat. Acara ini usia mulai dari di kelompok EP itu di bawah 9 tahun dan untuk senior di atas 18 tahun. Sejenau ningkitu piken para atlet senior anu prestasi Nanyong Colang, Dina Kejur Dakiwari, secara otomatis bakal jadi rekomendasi piken event anu lewi gede di Nahambalan ke Jurnas Turta jadi persiapan atlet selam Jawa Barat. Piken pon anu bakal datang, anu bakal dipaju di Papua. Kebetulan memang selam ini sekarang sudah luar biasa, banyak penggemarnya. Jadi kalau di akuatik ini kita nomor 2 lah setelah renang. Jadi selam ini termasuk banyak peminatnya di Jawa Barat. Pembinaan kita banyaknya melalui lewat klub, klub-klub, kemudian kepada pengcap, baru kita saring melalui pengprog. Tapi pada intinya pengprog itu selalu memperhatikan perkembangan pembinaan atlet-atlet tersebut. Karena kita punya target 2020 kita harus berjaya di tanah Papua. Kita kejurda selam T bakal dilakukan sahabat tahunan, anu harapan nana bisa mucungwekan bibit atlet selam anu bakat Nanyongcolang di Jawa Barat anu mampu makalangan di Nahambalan nasional tepika internasional. Yuwana Kurniawan, Bandung TV